Sementara itu pemirsa, menurut pengamat ekonomi, pemerintah seharusnya tidak mengikuti rekomendasi pemulihan dengan menambah hutang. Walaupun bertujuan untuk mempercepat pemulihan, pengamat ekonomi menganggap realisasi anggaran yang lebih efektif menjadi lebih berarti, ketimbang hanya terus menambah hutang. Seharusnya fokus dalam mendorong pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan serapan anggaran, ketimbang hanya memikirkan input stimulus yang diberikan. Pengamat ekonomi senior Indef, Eni Srihartati, menyinggung bagaimana hutang Indonesia sudah sangat besar dalam upaya pemulihan ekonomi saat ini. Namun nyatanya, serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional tetap lambat. Hal ini terlihat dari proyeksi serapan anggaran PEN yang baru dikisaran 60% hingga akhir November 2020 ini. Penerimaan pajak yang luar biasa besar. Nah, artinya apa? Kalau rekomendasi, solusi atau obat yang ditawarkan IMF adalah menambah stimulus fiskal, artinya IMF merekomendasikan Indonesia harus menambah hutang. Padahal rasio hutang Indonesia ini sudah sangat tinggi. Mestinya yang harus dilakukan pemerintah Indonesia justru mengetatkan ikat pinjang melakukan berbagai macam efisiensi dan realokasi bukan justru menambah.